Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Oke, selamat datang kembali di channel lewizak tv Baik, di kesempatan kali ini Gue mau berbagi tutorial Yaitu mengenai Cara atasi ketika main game Itu tiba-tiba keluar sendiri Nah, gimana caranya? Itu gampang banget guys Nah, sebelum ke tutorialnya Alangkah baiknya, buat kalian yang baru saja Mampir ke channel lewizak tv ini Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya guys Oke guys, disini kita lanjut saja Untuk mengenai cara atasi ketika kita main game Tiba-tiba keluar sendiri Itu yang pertama, disini kita coba Kita contohkan untuk sebuah game mobile legend ya guys Nah, disini pastikan yang pertama itu Tahap pertama Kalian pastikan game kalian itu Udah di update atau udah versi terbarunya guys Nah, gimana cara melihat versi terbarunya Kalian masuk aja disini Yaitu di google playstore Lalu disini kalian cari aja Yaitu game yang udah kalian download ya Disini kan ML Nah, atau mobile legend Nah, disini Tulisannya itu udah mainkan Berarti itu udah fix versi terbarunya Dan itu kalau misalnya disini ada tulisan update Berarti kalian itu wajib sekali untuk update Game tersebut guys Agar ketika bermain itu Tidak tiba-tiba keluar sendiri Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya guys Disini kita langsung saja Yang pertama kita cek aplikasi kita guys Nah, jadi disini gimana caranya Disini kalian teken aja Seperti ini Lalu ada tulisan info aplikasi ya Di bagian atas itu Nah, disini kalian klik aja Di info aplikasi guys Setelah itu disini Kalian scroll aja Cari yang namanya penyimpanan dan chats Nah, kalian klik nih Di bagian ini Penyimpanan dan chats Kalian klik Setelah itu disini Kalian hapus Di bagian hapus chats ya Disini kalian hapus aja Klik Secara otomatis Nanti yang chats ini menjadi 0B guys Ya, jadi seperti itu Nah, kalau untuk hapus penyimpanan ini Ini jangan sampai kalian hapus Karena nanti datanya akan hilang guys Oke, kita lanjut ke yang ketiga guys Dan yang ketiga disini Kalian wajib menonaktifkan Mode hemat daya Atau hemat baterai Nah, caranya gimana Lihatnya Caranya itu gampang banget Disini kalian bisa masuk ke menu baterai Atau daya ultra ini ya Coba kita klik Nah, disini Penghemat daya ini Usahakan ini dimatikan ya guys Jangan sampai kalian hidupkan Karena Ini bisa mempengaruhi performa Saat kalian main game Jadi bisa-bisa Ketika kalian main game itu Keluar sendiri Oke, kita lanjut ke Yang tahap ketiga guys Nah, tahap yang ketiga gimana? Tahap yang ketiga Disini kalian langsung saja Coba lihat Penyimpanan HP kalian Dan kira-kira disitu tuh udah penuh atau belum Kalau misalnya tinggal sedikit Tinggal beberapa MB Itu Pasti game itu akan keluar sendiri guys Jadi Gue harap Kalian itu penyimpanannya masih banyak Nah, disini Cara melihatnya Disini kita masuk ke ponsel saya Atau penyimpanan ya Maaf Disini kita cari yang namanya penyimpanan Nah, setiap HP itu Pasti berbeda-beda ya guys Disini ada yang Sama seperti ini Kebetulan disini Saya pakai HP Infinix Nah, untuk penyimpanan sendiri Disini tuh masih Tersedia 12GB Tandanya itu masih banyak ya 12GB Dan total ruang itu 64GB Sisanya 12GB Jadi masih cukup longgar guys Oke Tahap yang berikutnya Disini kita coba untuk Lihat Sinyalnya guys Sinyal Kalau misalnya game online itu Sinyalnya itu harus full Harus jangan Intinya harus stabil lah Untuk sinyalnya Jadi Seperti itu Nah Untuk cara Cara yang terakhir Cara yang terakhir itu Kalian wajib sekali Untuk Hapus Aplikasi game kalian Lalu kalian download lagi Biasanya itu udah berhasil guys Jadi seperti itu Karena Karena udah lama Nggak kalian update Dan juga Versinya itu udah berbeda Sama HP kalian Jadi Gue harap Kalian itu bisa Menghapus game kalian Lalu kalian bisa Download lagi Dan mainkan Jadi seperti itu Dan cara yang terakhir itu Biasanya pasti bisa guys Oke guys Mungkin cukup sekian Mengenai cara Untuk Agar Ketika bermain game itu Tidak keluar Secara tiba-tiba Atau keluar sendiri Game nya Nah Mungkin cukup sekian Dari saya Untuk tutorial Lebih lengkapnya Kita akan bahas Di next video lagi guys Sekian dari saya Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Dan lonceng Saya Iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-tiba